Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal menggunakan Aegis Kill 1 lagi ya Kalo kemarin kan kita fokus ke arah Legend, kali ini kita bakal fokus ke arah Prince guys Dan disini gue bakal coba sedikit yang lebih extra ya, dimana kita coba aktifin ke arah 6 sinergia salah satunya guys ya Kita bakal main Prince seperti dulu guys, yaitu main Razzler Karena Moskop plus Razzler itu udah full stun banget guys Plus dia tuh damagenya sakit banget ya Oke mungkin langsung kita coba aja di dalam gamenya guys ya, biar tidak usah kelamaan cuy Oke untuk early kita ambil dulu ke arah D-Rodnya ya, biar kita mengamankan D-Rod dulu guys Karena ya salah satu inti dari segala inti adalah si D-Rod ini ya untuk main Prince guys Berarti kita bakal coba aktifin ke arah 6 Razzler ya Langsung upslot aja Oke bentar Kalau bisa di kombo dengan legend-legend yang lain oke sih guys nanti kita coba ya kita coba combo ke arah Legend-legend yang lain tuh, spell sih sebenarnya bebas sih Flickr kalau ada Flickr kalau ada Flickr guys Karena lebih memastikan kita tidak cepat ini ya, hero kita tidak cepat diincar gitu Dan untuk di early kita bisa menang sih Oke ada purify lumayan lah ya, walaupun tidak ada Flickr gitu guys Oke ada co, kita bisa ambil-ambil dulu aja guys untuk hero-hero yang bisa kita pakai Setidaknya untuk mengisi dulu lah ya Untuk R5 kita isi-isi dulu aja Karena kita bakal ke arah 6 Razzler Jadi ini sebenarnya nggak terlalu random lah ya Jadi kita mungkin di early bisa ke arah 6 Razzler dulu Kita main 4 Razzler, itu lebih bebas sih Karena kuat juga ya untuk Razzler ini sendiri menurut gue guys Jadi kalian bisa banget pakai gitu Dan kalian tidak bakal catch rate ya Kalau kalian mau mengandalkan skill ini untuk mendapatkan legend cepat, boleh juga sih Yang terpenting saat ini kita bakal main Prince ya Karena Egg ini untuk upslotnya murah, itu udah cocok banget Apalagi dapat Unlimited Expansion ya Udah paling cocok banget tuh Disini kita harus ambil Razzler ya Oke ya, begini dulu kita dapet Razzler Kita bisa taruh ke siapa aja sih Silvana boleh, atau siapapun ya Kita coba deh ini Menurut gue sih kalau 6 Razzler sih kacau banget sih Kayak dulu lagi ya Sakit banget, full stone Udah paling benar sih Yang terpenting adalah Dapet Moskovnya dulu Kalau dapet Moskov, kita bisa berpikir untuk masuk-masukin hero yang lainnya ya Kalah guys, tidak masalah sih Kalah cuma 7, it's okay sih menurut gue ya Gak terlalu yang besar-besar amat guys Ada Razzler ya Sebenernya Norton boleh banget sih itu Cuan-cuan ya kan Kita kan mau kar 6 gitu kan Uh, bagus banget Sylvana B2 coba B2 nih Plus ada si Upra ya Kita full stone sih ini Lumayan lah ya Untuk early Udah bagus banget Tenang aja kita pegang priva ya Lawan Angela skill 2 Seharusnya bukan masalah guys Oke, bener aja kita masih menang ya Harus bantai-bantai nih Kalau di early kita bisa save darah cukup banyak Itu lebih bagus lagi ya Semakin darah yang bisa kita simpen banyak Itu semakin enak lah Lagi plus winstreet ya Udah paling top lah itu Uh, golden stuff DHS Bagus-bagus ya Apa aja kita gas nih Oke, ada bersiker fury boleh deh Lumayan banget ya kan Kalian mau ambil rose gold juga boleh sih itu Kita kumpulin uang dulu sih disini Kita interest dulu ya Biar aja kita gak pake satu hero lagi Yang terpenting kita interest dulu deh Ini sayang banget Kalau misalkan kita gak interest ya Kita soalnya mau upslot terus guys Kita harus interest Early tuh kalah gak masalah menurut gue ya Santai aja gitu Apalagi kita main kara prince Dan eggy ya Keuangannya tuh lebih penting saat ini guys Oke, plus 10 gold ya Lumayan bagus kan Daripada kita tidak interest Ada si tamus sama yuzhong Tamus boleh Yuzhong juga boleh sih Kita mau kara 6 ya Silvana seharusnya udah cukup bisa menggendong ya Walaupun Gak terlalu kuat Lumayan enak sih silvana ini guys Nanti kita pake atau enggak Nanti kita liat keadaan lah ya Menurut gue kan disini kita harus Aktifin kara Inferno 1 ya Karena itu kan Kalau main 6 wrestler kita harus pake kupra sih Pokoknya kita mengandalkan yang 2-2 Sinergi aktif itu lah guys Inferno 1 Wajib aktif ya Kalau misalkan plus tamus Bisa aktifin kara Uh, bagus banget Ini guys yang face of speed ini guys Ini nice banget sih menurut gue sih Uh, lebih gacor lagi cuy Mendapatkan 40% Take speed ya Oke banget sih ini Oke bisa up slot Di sini kita bisa masuk yuzhong dulu Nanti kalau misalkan mau ke arah agak legend ya Biar lebih kompleks gitu guys Mungkin kita bisa ke arah ini ya Stun boleh enggak stun Soalnya kita pake cow kan Nanti kalau blessingnya kita lihat lah ya keadaan Cocok-cocokin aja guys Kalau misalkan bisa blessing kara wrestler tuh Oke juga sih Cow cow gak usah B3 kali ya Kayak gak perlu juga ya Cow B3 ya Di sini kita tahan lagi si goldnya sih Kita harus ke slot 7 Kalau bisa slot 7 lebih bagus lagi nih soalnya nih Pokoknya di sini kita slot-slot aja ya Karena gak ada unlimited expansion juga Itu agak susah ya Gak dapet run yang itu guys Jadi perjalanan kita itu cukup Tersendat-sendat lah di sini Harusnya udah slot 7 nih Kalau misalkan dapet run itu guys Tapi ini cukup bagus runenya ya Untuk mendukung 6 wrestler tuh Udah the best banget sih Nice masih menang ya Plus 11 gold Langsung up slot lagi Jangan sampai ketinggalan lah ya pokoknya Upslot terus guys Masuk-masuk dulu aja sih Untuk mengisi-ngisi dulu ya Oke kita masukin kara alpha dulu guys Mengisi-ngisi lancernya dulu ya Lumayan lah ya untuk Sylvana nih Biar dia agak lebih kuat lagi gitu ya Waduh ini main full stun juga Razzler ya Sebenernya ini Huzong gak perlu-perlu amat sih guys Karena kadia 3 Waduh Kalah guys Tidak masalah lah ya Kalah dulu 6-6 Seharusnya darah kita masih cukup banyak sih ini Plus 10 gold ya Tamus ini kayaknya wajib pake sih Oke ada Moskov Bagus banget ya untuk Di early gini kita dapet Moskov Ada si ini juga Siapa namanya Leomort guys Ini guys Kalau mau kara Main kara Norton Juga oke sih menurut gue Ini gak usah pake Leomort wajib gak sih Untuk early juga kita perlu banget nih Nah begini dulu gak Norton dulu Sebenernya lebih oke ya Sekalian mencari-cari cuan gitu Lumayan kan dapet 2 gold sampe 4 gold itu udah Keuntungan banget lah ya Kita harus pastikan dulu 6 wrestler aktif sih nanti sih Oke Sylvana Wah ini Leomort B2 ini ya Masalahnya Austus ini kenapa tidak Terban ya Sedikit menyusahkan guys Oke kalah 56 Darah kita masih bisa gak sih Seharusnya masih oke sih menurut gue 56 ini Plus 11 gold ya Ini nanti mungkin kita bakal Ke stun aja ya Ada wrestler guys Ada wrestler gitu kan Gak skin lah langsung ya Tidak usah banyak pilih guys Wrestler udah paling bener Untuk lancer Lancer bisa diisi guys Untuk wrestler Satu lagi Itu udah Bagus banget Nanti kita bisa buang satu tuh Jadi Cocok lah ya Untuk bombo kalindan Bisa buat Satu orang yang lain gitu ya Siapa aja kita pakein Oh ada si ini juga Siapa namanya Gwyn Gwyn pake sih Gwyn soalnya ada Quartermaster guys Quartermaster itu Cukup 2 aja aktifnya Yuzhong gak usah sih Kita gak usah pake Yuzhong ya Begini tuh jadinya Nanti bisa masuk Quartermaster 1 Kalau mau MM boleh satu ya Sama Siapa namanya Inferno Boleh juga satu Yuzhong gak bakal masuk sih Kayaknya Kalau mau Kara 3 stun Oke sih 3 stun ya Nanti cari Brody Plus MM nya itu ya Jadi udah cocok sih guys Brody sih Nanti kita jadi stun aja ya Cukup kan ada Selena tambah satu Oke Kita nanti ke arah ini Bagus banget Masih menang ya Ke arah Brody ya Udah paling bener jembatannya Kita harus cari uang lagi disini Plus 11 gold Sebenernya enak Kalau misalnya kita udah Dapet Moskov ya Jadi kita udah dapet visionnya gitu guys Mau Kara apa Mainnya kemana itu udah dapet ya Jadi enak Uh jangan dong Inferno gak bisa sih guys Gak bisa sih Inferno ya Gak perlu kita guys Soalnya kita juga gak bisa buang Salah satu Inferno nya Yaitu Goofra ya Disini kita udah 6 wrestler kan Yang terpenting Jadi kita tinggal ngisi-ngisi Untuk commander Commander lagi Hero-hero yang lain ya Ini apa commander ya guys ya Lihat Moskov kita Udah full stun ya Lagi udah 6 wrestler guys Udah enak banget Wah ini sih Prince Gacor sih ini sih Prince terbaik ya kayaknya ya Karena apa guys Kalau wrestler ini udah lebih enak ya Daripada kalian main Kara Lancer Kara yang lain tuh Udah kurang lah Udah paling bener adalah Wrestler sih Udah paling sakit Full stun Plus 12 gold ya Selena mulai kita ambilin guys Karena kita bakal Cari Sini aja tinggal Sini apa ya Strom Stance ini boleh sih Untuk si Moskov Biar dia lebih cepet lagi kan Sampanya disini kita Tujuannya jadi dulu aja ya Kara 6 wrestler Entah nanti Moskov B3 Atau enggak Sama Dirot Yaudah lah ya Yang terpenting adalah Kombo ini jadi dulu nih Kalau kita B2 aja bisa menang sih Itu udah kuat banget Starfall oke banget BOD ya Starfall ini cocok nih guys Udah lah ya Kita tuh kalau pegang Starfall udah Udah kombo sempurna ini guys Benar-benar bisa Bantai-bantai ya Lagi ada austus Begitu ya Kita wajib banget Starfall sih Oke disini nanti kita bisa Upsload lagi ke 9 ya Biar bisa cari Brody juga guys Disini kita Belum Ada blessing sama sekali ya Belum ada yang Hero kita yang blessing tuh Jadi Disini bisa kita cari deh nanti Karena masih B1 semua ya Waduh lon beginian Bisa menang gak nih Moskov Slide dulu dong Moskov Bagus banget Alucardnya Moskov langsung kuat banget tuh Lihat Moskov langsung sekuat itu guys Serius nih Gila sih Kuat banget Ini mah karena starfall sih dia Lihat Gila sih Kombo nya ngeselin dan kuat banget sih 60 ya Oke sih bisa upshot ya kayaknya Ini kuat banget sih guys Ada Alucard Alucard masuk gak Alucard Alucard bisa ganti nih Ke arah si Leomort ya Kalau mau sih Dia bisa aktifin ke arah Quartermaster juga Kalau mau Alucard Oke juga ya Kita Maksimalin pake-pake hero-hero legend Boleh deh guys Kita lihat dulu ya Jadi disini mudah-mudahan kita Tetepin trash sih Karena masih ada Norton kan Jadi aman lah ya Moskov Kasih paham Full stone Starfall Aduh bahaya banget Uh mati dong Wah ini bahaya banget Elementalis agak resah sih emang sih Area Damage soalnya guys Plus 11 gold ya Terlalu Prince nya harus kita aktifin Mau B2 dulu gak B2 Leomort Gak usah lah ya Oke bagus banget Ada Brody Mau langsung transisi gak guys Transisi boleh sih guys Oke Begini Oke begini dulu ya Ada stone aktif Boleh banget nih Jadi udah combo-comboing Kita cari ya Kita bisa aktifin Beberapa lagi Tunggu blessing sih guys Ayo Jangan mau kalah co Wah kalah ya Ini masih B1 juga semua Hero-hero kita Kita masih belum kuat ya Minimal B2 dulu deh Minimal itu ya Plus 12 gold Disini kita Sebenernya udah enak ya Kalau mau pake min cheater Slot boleh sih Masuk lancer ya kita ya Biar ke delapan Sinergi aktif tuh Sebenernya udah oke banget sih Delapan sinergi Itu aktifnya delapan Gak sih kalau gak salah Bentar dulu Selena Gatot 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 kaca Gatot kaca Gak bisa aktif ya Udah ya Oke bagus banget Ke arah Mage ya Menambah-nambahkan Sinergi aktif tuh Soalnya cuma 2 juga ya Bagus banget sih ini Udah cocok Tinggal B2-in hero-nya sih Moskov minimal B2 lah ya Lukar Guprah Ada Moskov Min cheater Moskov B2 dulu Naise banget Aduh ke prince Tidak masalah deh ya Ke prince Walaupun sebenernya sedikit rugi guys Tapi kita untuk jual lagi tuh udah Gak bisa lah ya Udah telat banget ini Darah kita sisa 15 Moskov kita yang terpenting Udah gacor dulu nih Lihat Oke gak sih Oh gila sih Enak banget sih ini Enak banget Kombo prince dulu ya ini ya In deket Moskov Kena starfall Hero kita aja masih B1 guys Lihat gak sih 77 ribu ya Apalagi udah B3 sih Udah bener-bener Bantai-bantai sih Oke bagus banget Brody B2 ya Kalo mau dikasih Item Bisa sih Brody sih guys Kasih item dulu deh D-Rod gak usah ya Kayaknya untuk B3 In Moskov Sedikit sulit ya Ini mah semua hero kita B2 dulu nih Ini kita aktif 9 sinergi Seharusnya udah kuat banget Brody kita udah B2 juga Ulti Naise Ada stun juga guys Plus wrestler ya Jadi cocok nih Oh Lunoxnya co Please lah Lunoxnya Lunoxnya Wah mati kah Kalah kah kita guys Wah Lunoxnya gacor banget 13 Untung banget co Bisa 2 Dia pake warna blessing guys Tidak bisa terkena Stun-stun ya Plus 8 gold ya Disini gold kita udah gak Teratur guys Sudah berantakan banget Bagus banget Apa itu bang Ada win sama Alucard ya Tapi tadi lawan Lunox itu Gue liat sih Sebenernya bukan kalah Yang kalah gimana banget sih guys Tadi kayak Positioning kita jelek banget ya Moskov kita langsung Kena Lunox guys Masalahnya Kena lock ya Jadi kurang banget ya Itu posisinya tadi Nanti mungkin kita bisa Ubah-ubah dikit ya Wah ada hashclaw guys Guys Bagus banget Hashclaw udah jangan di Skip ya Ini udah Item Naise banget sih Oke jangan lupa diambil ya Moskov tidak cukup Gold kita Oke Tidak masalah Alucard pake item ya Win gak perlu Ada Brody Minotor Aduh gak ada gold ya kita ya Kita gold aja udah Miskin banget Pindahin guys Di sebelah sini sih Menurut gue aman banget ya Tadi itu posisi kita sih Hancur banget Uh Bagus banget Karena Alucardnya Starfallin Starfallin ya Nice Alucard kena Starfall Moskov tinggal bantai-bantai Sama Brody ya Brody kita juga sakit banget Cok Brody gue Pedih cuy Aman banget ya Pegang stun juga Brody pemegang Demek tertinggi boy 45 ribu cuy Plus 8 gold ya Oke nice Disini kayaknya Moskov Tidak bisa B3 ya Gue liat ya Purify kita ganti ke Moskov ya Tapi gak usah pake Ini berarti guys Apa namanya Hasklaw Gak usah pake Hasklaw Boleh sih guys Demi Angela 2 Ini Angela 2 guys Bisa mati kita Waduh Kita walaupun gak lawan Angela 2 sih Tenang aja Moskov tetep kuat sih Liat Liat gak sih Oke Lunos udah tidak berdaya ya Karena tadi tuh Ngarah ke Moskov guys Jadi tidak bisa melawan kita ya Tuh kalah juga yang Angela 2 Karena kita pake Purify ya Penting juga ya tadi Gue di early ambil Purify ya Moskov Moskov di road Min Citar Nice Oke udah B2 semua ya Nampaknya disini Jadi tinggal Kalau mau kara Moskov Moskov Kalau mau kara Brody Brody bisa sih Untuk posisi kita bikin dulu Nanti baru kita pindah lagi ya Kesini ya Biar dia agak sedikit bingung guys Karena kalau enggak Nanti kita terbaca Kalah langsung guys Sumpah Awas Moskovnya dong Aman dong Tugang Purify sih Waktunya kena stun guys Ayo Moskov Brody finishing The bread Nice Brody Moskov Udah paling combo terbaik Ya disini ya Kita aktifin stun Tuh gak rugi banget sih Itu udah keuntungan Bagi kita sih Wah ini meninggoy guys Udah guys Tinggal buy one Seharusnya disini Kita udah bisa Bantai-bantai ya Disini kita Udah slot ya Ini aja deh DHS ya Slot juga diambil ya DHS buat si Siapa aja Si Alucard bisa Buat si Dero juga bisa ya Kita disini Sedikit bingungin dia dulu guys Kita rombak-rombak dulu ya Biar dia Setidaknya gitu Mencari lokasi kita Agak sulit ya Tujuan kita adalah Membingungkan dia Dalam posisi ya Jangan sampai dia Arah Si Moskov sama Brody Oke kita pindah Pindah lagi gak sih Pindah lagi guys Pindah lagi guys Pindah lagi ke Normalnya ya Oke Sini dia pindah Sebelah sini Aman banget jadi Tenang guys Tenang guys Dia juga mungkin Mau menghindari Wind dia Biar tidak terbantai Duluan ya Tetap aja Tidak berguna ya Tetap aja Tidak berguna guys 27 17 Oke ini Kalau menang Pertarungan terakhir sih Pumbu-pumbu Ya ngeri banget sih Ini guys Oke ada Moskov Gak bisa B3 Sini Gw liat Oke ada Brody Kalau mau jual Moskov Boleh Brody B2 Udah lah ya Tidak bisa guys Mau ngalah Gak bisa ini Mau apa-apa Udah tidak bisa lagi ya Oke mungkin ini Ini akan menjadi Pertarungan terakhir kita Melawan Angela Skill 2 ya Oke Nampaknya kita Sedikit rubah-rubah Posisi Seperti ini guys Oke sebenarnya Ini udah mulai Dibucar-bucarin ya Dipencar-pencarin guys Liat Moskov Liat Brody Udah combo Duet Maut sini Duet Maut Berapa? 29 Untuk damage kita Full stone Full tech speed Full power ya Gila sih ini Stun-stun Annoying banget sih Ini guys Untuk sinerginya Udah banyak banget 9 ya Oke paling itu aja sih guys Untuk Di video kali ini ya Kita pake agi skill 1 lagi Walaupun sedikit Mengulang Komentar kemarin Tapi disini gue mau Coba soalnya Ke arah 6 wrestler ya Disini Ternyata terbukti Itu kuat banget Walaupun power kita kecil Tapi tuh Ini udah Enak banget guys Kalian bisa cari-cari Hero legend sekalian Juga bisa ya Alucard Brody B2 Walaupun Moskov Tidak B3 Apalagi tadi Moskov B3 Itu udah Jangan ditanya guys Udah sakit banget Kalian bakal Lihat monster banget Moskov kita ya Oke paling itu aja sih Di video kali ini guys Thank you banget Yang udah nonton Udah like udah subscribe See you the next video guys Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.